Pasukan Ukraina tak henti-hentinya menyerang kawasan Donetsk yang dikuasai Rusia. Kini dilaporkan, dua kawasan di sana menjadi target peluru NATO yang dipakai Ukraina. Dikutip dari Ria Dutro, pada selasa 14 Maret, pihak Kantor Perwakilan Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina memberikan penjelasan. Pasukan Ukraina sekitar pukul 22 waktu setempat menembaki kawasan Yassinovataya. Mereka menembakkan lima peluru kali berdato 155 mm. Dikatakan, api terkam dari formasi bersenjata Ukraina juga ke arah Lastochkino. Pasukan Ukraina juga menyerang desa Olginka. Serangan itu tercatat terjadi pada malam sekirap 17.50 waktu setempat. Sebanyak lima peluru NATO dilepaskan dalam serangan itu. Sebelumnya, pasukan Ukraina terus menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk pada awal Februari. Terkini mereka menyerang sebanyak 16 kali sehari terakhir. Dikutip dari Ria Dotru, pada selasa 14 Barat, Kantor Perwakilan Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina membeberkan situasi saat itu. Pasukan Ukraina menembakkan 40 butir apunisi. Penembakan dilakukan ke arah Donetsk, Gorlovka, dan Yassinovatsky. Di arah Donetsk, Ukraina melakukan enam serangan artileri 155 mm. Di Gorlovsky, sembilan serangan artileri 155 dan 152 mm. Di Yassinovatsky, satu serangan artileri 155 mm. Wilayah empat pemukiman di Republik Rakyat Donetsk diserang Ukraina, tepatnya di Kecamatan Yassinovatsky, Donetsk, dan Starobikoy, Lovka. Serangan Ukraina menewaskan dua warga sipil di Kecamatan Gorlovka, Kalininski. Selain itu ada sebanyak empat orang terluka di Kecamatan Kirov dan Starobikoy, Laka. Sehari sebelumnya, tercatat pasukan Ukraina melakukan 26 serangan di kawasan Republik Rakyat Donetsk. Sebagai mana informasi sebelumnya, artileri dengan kaliber 155 mm memang digunakan oleh negara-negara NATO. Terkait bantuan Barat, Amerika Serikat memasok Kiev dengan hobbitser M777 jarak jauh dengan kaliber 155 mm. Pasukan Ukraina secara aktif menggunakannya untuk menyerang kota-kota di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Peluru kaliber ini juga digunakan untuk senjata-senjata barat lainnya, termasuk tunggangan artileri self-propelled PZH-2000 Jerman, ada juga senjata self-propelled Kreb Polandia, tak hanya itu, juga senjata self-propelled Caesar Perancis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!